Halo Sobat Kursus Catcam dimanapun Sobat berada Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang perintah silinder Kita bisa langsung buka pada menu, insert, design feature kemudian kita pilih silinder Atau bisa juga di kelompok di feature group ini ada click more kita bisa pilih silinder Kemudian muncul ini ya kolom kita bisa pilih tipe dalam penentuan pembuatan silinder Kita pilih axis diameter and height Yang pertama adalah kita perlu memilih specify factor disini Milih sumbunya yang mana Sumbu yang mana yang mau kita jadikan sumbu untuk silindri Kita contoh X Saya sudah terpilih Kemudian diameter, diameter silinder Kemudian ini panjang silindernya Ini kolom bolean sama seperti bolean yang ada pada extrude, pada revolve, dan pada perintah lainnya Yang fungsinya itu untuk melakukan preposisi sebuah objek Apakah objek itu terpisah, tergabung, atau objek yang satu mengurangi objek yang lain Atau kita ambil hanya perpotongan objek tersebut Kita klik apply Akan terlihat seperti ini, kita klik ok Silinder 2 ya Kita hapus Seandainya silinder 1 ini Akan kita lakukan perubahan Setelah kita gambar Salah Bahwa ternyata Seharusnya silinder ini Searah dengan sumbu Y Maka kita tinggal klik 2 kali Kita tinggal rubah Jadi Y Dan begitu seterusnya Sekarang kita akan coba membuat sebuah Bolean ya Jadi bukan membuat sebuah bolean Apa Mencoba Kolom bolean yang ada di silinder Itu nanti akan memiliki efek seperti apa Baiklah Berikutnya akan kita coba Perintah bolean yang ada di dalam perintah silinder Bagaimana Bolean itu bekerja pada sebuah objek yang lama Disini bisa kita klik perintah silinder Kita tetap menggunakan tipe yang axis, diameter, and height Kemudian kita disini pilih specify factornya Specify factor itu kita menentukan arah sumbunya Kita coba di garis yang sini Edge of block ya kita pilih Jadi ketika kita klik Biasanya MX akan memberikan pilihan Mau pilih face, edge, atau yang mana Kita pilih edge Kemudian diameter 100 height Nah hanya specify point ini Kita tentukan posisinya ada dimana Apakah dia disini Atau dia di tengah sini Control point di invert point Apakah di pojok sini Atau disini Oke coba disini Kemudian kita klik Oke Boleannya Kita subtract ya Kalau boleh Kita pilih subtract Kemudian kita coba Panjang 100 Sebenarnya kalau kita tidak mengetahui panjangnya berapa Kita bisa menggunakan Ini ya refer Kita pakai feature parameter Yang mana ini Block lengthnya yang mana XC, YC, atau Kita pakai yang XC ya Karena dia disumbuh Oke Kalau subtract akan menjadi seperti ini Lantas bagaimana Untuk yang Unite Nah Kalau yang Underside Seperti ini Karena irisan Irisan dari silinder Dan irisan dari blok itu Apa Objek apa Yang ada dalam irisan Kedua objek itu Maka yang ditampilkan Atau Kita pilih 0 Seperti ini Jadi terdapat ada dua yang tidak menjadi Satu kesatuannya Seperti yang sudah Di informasikan di video tutorial sebelumnya Tentang dependensi Hierarti Atau hubungan Atau terkaitan Kita akan memiliki Seperti ini Bahwa silinder ini Akan menjadi Anaknya blok Jika pada blok terjadi perubahan Maka Children pun akan berubah Berikutnya Akan saya coba Contohkan Bagaimana silinder Bekerja pada Objek Yang memerlukan banyak Objek silinder Di permukaannya Namun Hanya ditandai dengan Titik-titik saja Kita bisa Silinder Tinggal kita pilih Pointnya Sini Play Kena subscribe Maaf Turn on aja Play Tap Pilih lagi Play Selanjutnya Pada kolom setting Disini ada Associative Aksis Dan Kita bisa Checklist Atau tidak Ketika kita Checklist Sebenarnya kita bisa Check disininya Di Di Dependensinya Baik demikian Video tutorial kali ini Tentang silinder Yang bisa kita Manfaatkan Fitur-fitur Membuatan Objek 3D ini Untuk mempercepat Proses Penggambaran kita Dengan menggunakan Software Semoga Pelajaran di video ini Bisa dapat Dipahami oleh Sobat-sobat Suskip-sip semuanya Selamat belajar Sampai ketemu Di video tutorial berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati